Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis Pada video malam ini kita akan bikin sebuah desain ucapan hari lahir Pancasila ya Desain kali ini adalah seperti ini yaitu ucapan dari pimpinan terkait dengan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023 konsepnya nanti adalah seperti ini ya Sekarang kita coba pantau bagian desainnya di sini saya sudah bikin desain ucapannya itu seperti yang tadi ini adalah format JPEGnya kita cek ya ini adalah hasilnya ya ini ukuran size-nya untuk status WA atau portrait ukurannya seperti seperti ini nanti posisinya bagus ya kawan ya simple minimalis dan sangat elegan ya tidak terlalu ribet atau terlalu rame namun tetap padat mengena dan juga tidak murahan seperti itu ya Oke sekarang untuk bahan-bahannya lumayan banyak ya ada seperti ini namun yang saya pakai sudah saya kelompokkan jadi PNG ya ini ada link-link sumbernya bisa anda pantau sendiri dan ini adalah logo untuk erlah Pancasila pada tanggal 2023 tahun 2023 kali ini ya ini Pancasila ini berdomennya nanti Anda bisa cek pilih sendiri kemudian font yang saya pakai kemudian ada logo dan juga ada medsos dan lain sebagainya ya baik kita coba pantau bagian edit di Photoshopnya ya seberapa banyak nanti layarnya bisa anda pantau sendiri di sini ya ini untuk size-nya sendiri ada di image-nya dipakai RGB ya karena akan di-share untuk image-nya ada di ukuran 5x8,89 resolusinya main di 1000 ya Kenapa saya berikan resolusi tinggi karena ini ukurannya kecil kawan ya cuma 5 cm lebarnya namun saya beri resolusi 1000 agar nanti saat dibuka di HP itu dia tetap jernih namun ukurannya relatif kecil makanya tadi walaupun 1000mb namun di sini hanya ketemunya 3mb Kenapa ya karena kita main di ukuran kecil dengan resolusi yang besar seperti itu ya baik sekarang kita cek bagian ini adalah medsos saya ada banyak sekali nanti Anda sesuaikan aja teks kemudian logo kemudian background jadi desain yang kecil itu kadang juga belum tentu sedikit ya mp elemennya komponen desainnya bisa saja hampir sama dengan desain yang besar cuma disitu yang membedakan adalah ukurannya saja ya seperti itu baik sekarang kita minimize aja yang kok Photoshop ya kita siapkan materi untuk Corel draw bagi anda yang suka bermain di Corel draw kita klik new folder kita beri nama ucapan hari lahir Pancasila C1 seperti ini satu C ya kebalik oke sekarang kita copy semua materinya kecuali Photoshop masuk di folder Corel paste di sini viewnya kayak gini kemudian kita kita pika Corel draw kita tunggu nanti kita samakan untuk ukurannya oke sekarang kita bikin new dokumen lalu kita beri nama ucapan hari lahir Pancasila C1 ini kita bikin lima widthnya tingginya sekitar 8,85 kita cek Photoshop yang tadi di image size atau canvas size 5,89 5,89 kalau di image size-nya di 5,89 kalau di pixel berapa ya kita coba Oh nggak bisa berarti kita main di sendi aja 5 kali lima 8,89 8,89 seperti ini ya kawan warna pakai RGB main di 1000 Anda bisa ketik aja seperti ini ya 1000 dpi klik Oke sekarang kita cek dulu di pack layout pack setup 5889 1000 klik Oke sekarang kita masukkan background background yang sudah saya siapkan ini ya ukurannya sudah pas kita masukkan langsung ke Corel draw kita pantau di lima klik P kemudian kita buka page kedua untuk contohnya kita masukkan juga contohnya ya sebagai acuan kita mendesain kita paskan di lima klik P seperti ini kita simpan dulu biar kalau tidak untuk responding ya shift e-doll sign dan uh 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 lp1c eh uh lp1c uh lp1 kayak gini ya shift oke sekarang kita bikin kotak yang atas sini bisa ambil dari kotak ini aja ya eh kemudian kita tumpulkan studenya kita buka yang ini kiri bawah kita naikkan angkanya lima terlalu banyak berarti di 4.75 enter masih terlalu banyak di tiga kebesaran kawan-kawan ya 0,05 0,05 0,05 0,2 0,75 oke 0,95 kebanyakan 0,85 oke 0,85 ya yang ini juga 0,85 klik enter kita kasih warna putih buang outline-nya kalau kita geser dulu contohnya sekarang kita berikan drop shadow yang ini pilih presetnya di flat bottom right geser ke atas dekatkan dengan objek ya kayak gini kemudian berikan sedikit blur di lima dan naikkan ke hitamannya di 40 misalkan enter oke nanti hasilnya adalah seperti ini kawan ya oke turunkan aja di tiga limaan oke sekarang yang ini tekan P yang ini tekan shift background C lalu ini kita cut ctrl-x kita pindahkan di page 1 ctrl-v oke oke sudah masuk untuk labelnya kemudian yang logo kita ambil dulu logo disini ya oke kita masukkan semua dalam Corel dulu oh besar sekali tidak apa-apa kita edit oke seperti ini kita simpan dulu file shift selamat menikmati 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 baik setelah logonya masuk sekarang kita berikan drop shadow ya ini kita turunkan sedikit dulu setelah itu kita bikin yang sebelah sini kita pilih presetnya di flat bottom right kita dekatkan ke sini bikin blur di 4 enter naikkan sedikit di 27 cukup ya atau di 25 lalu yang ini kita copy dari sini dekatkan yang ini kita copy juga dari sini kemudian dekatkan yang terakhir kita copy dan dekatkan oke setelah semua masuk kembali ke pick tool kita seleksi kita group kita cut ctrl klik pindahkan di page one ctrl v contohnya kembalikan lagi sekarang kita ambil logo Pancasila logo Pancasila ada di folder bahan yang ini ya kita masukkan langsung besar sekali ini kecilkan aja tapaskan kita besarkan sedikit oke sudah pas ya kita cut lalu kita pindahkan disini ctrl v dan kita berikan drop shadow arahkan ke bawah ya oke sekarang kita naikkan di 80 hitamnya ini kita geser lagi ke bawah kita turunkan di 70 hitamnya oke kayak gini ya sementara kembali ke contoh sekarang kita bikin teks logo yang ini ya yang kanan kita bisa ambil di ini yang nomor 2 kita cut ctrl x pindahkan di page one ctrl v drop shadow arahkan di Pancasila naikkan ke atas jangan terlalu jauh untuk pelurunya ya kita perhatikan contohnya oke agak dur sedikit ke kiri bawah oke seperti ini sekarang kita masukkan foldernya ini foto ya foto yang asli ini kawan ya kemudian saya masukkan paint lalu kita group di photoshop dan kita sudah punya yang format jpeg kita masukkan aja langsung yang pnk ya format pnk maksudnya dan kita cut ctrl x pindahkan di page one ctrl v kita beri drop shadow di kanan oke seperti ini aja drop shadow nya kita klik ctrl A ada kelebihan berarti ini ada yang keluar di drop shadow nya ya tidak apa-apa nanti kita power clip aja coba kita view iframe oh ini ada yang keluar drop shadow nya oh ini ada yang keluar drop shadow nya berarti kita bisa mainkan power clip disini order back one kanan power clip masukkan buang outline nya kemudian view and change lagi oke sekarang kembali ke page 2 sekarang kita akan bikin yang bawah ini label nama kotak katainря petilkan dulu size nya paskan yang atas yang bawah dipaskan juga kanan dipaskan tepi begitu juga yang di sebelah kiri kunci kembok nya kita naikkan di dua buang outline nya kita beri warna putih Ctrl X Pindahkan di page 1 Ctrl V Lalu kita beri sedikit drop shadow Ke bawah Naikkan di 5 Naikkan di 60 8 Oke seperti ini Berikutnya kita Masukkan namanya Pondnya pakai Arial Black Paskan di sebelah kiri atas Lalu yang kanan juga Kita paskan Oke seperti ini Kemudian kita berikan outline Biru Nanti kita ubah belakangan Masukkan nilainya di 15 Pengaturannya seperti ini Jika kebesaran 15 Anda turunkan Oke di 10 ya Setelah itu kita geser Untuk yang bawah Sudah buang outline-nya Beri warna yang lain Kemudian taruh di sebelah sini Ini fontnya namanya Sepertinya ini pakai Bali ya Oh bukan Kita pantau dulu fontnya pakai jenis apa aja Ya kawan Tango Goods Vibes Front Oke pakai front ini Seperti ini Yang bawah Lepaskan juga Kita beri outline merah Tiga Oke di Enam ya Oke Setelah itu Kita samakan dulu Keser sedikit Jow Luarnya putih Yang ini Warna hitam Dalamnya kuning Kembalikan klik P Lalu yang ini kita ambil dari sini Keser klik kanan Hari lahir Buang outline-nya Beri warna yang lain dulu Misalkan ungu Atau biru ya Yang kelihatan kontras Tapaskan dulu Kemudian yang bawah Hari L-nya besar Oke Lalu yang bawah Keser Pancasila Alu bawah 1 Juni 2023 Oke Lalu kita bikin yang bawah ini Kita bisa pakai kotak Seperti ini Seperti yang tadi ya Oke Bedanya hanya disini Kita buka Kita naikkan di Satu misalkan Yang kanan juga Di satu Oke Kemudian kita turunkan dulu Heartline-nya Setelah itu Text yang bawah ini Kotong royong Niveau nya grid fibers Ya Grid fibers Kita kasih warna kuning dulu Biar kelihatan Seperti ini Seperti ini Bangun Peradaban Setelah itu Kita paskan disini Oke Kemudian kita keser lagi Dan Pertumbuhan Global Oke Taruh di sebelah sini Kemudian kita bikin yang atas ini Kita beri warna biru Selamat Ini font nya Pakai Celebrate Kayak Ini ya Oke Taruh di atasnya Sini Geser dikit Bentar Nama font nya Sepertinya Ada perbedaan Apakah ini Amigos Bukan Kalau yang bawah Memperingati Beda kawan ya Kita coba yang di Photoshop Dia pakai font apa Saya terlupa ini Ini Lovecraft ya Pakai lovecraft Ternyata Berarti ada yang kurang font nya Kita lengkapi di Folder font Script Lovecraft L Ini ya Lovecraft Oke Kembali ke Desain Desain Yang ini Yang Photoshop Kita lengkapi juga Ctrl V Kita copy Kita masukkan di Corel font Kembali ke Corel Lovecraft Yang ini Oke Sudah ketemu Sekarang kita Paskan lagi Yang ini kita Delete Kita duplikat Dari sini Memperingati Setelah itu Ini kita berikan outline Orange Misalkan Double klik Pengaturannya Seperti biasa Kita kasih angka 2 Behind Fill Klik OK Naikkan di 5 Naikkan di 7 Oke Di 7 Kemudian yang ini juga Kita duplikat langsung Oke Lalu yang belum Tinggal Medsos Medsos kita sekalian Masukkan yang dari Folder Medsos Kita bisa masukkan yang di Corel ini Tarik ke dalam sini Oke Ini lebarannya sudah 5 Kita group sudah ya Shift Background B Dan C Kita keser contohnya dulu Oke Sudah pas ya Namun kita tinggal delete Ungroup aja Kita hapus yang Tidak terpakai Ini kita main satu Warna aja Oke 5 cm Keser ke atas sedikit Oke Lalu yang dalam ini Kita beri warna Ini tidak bisa dipilih warna Berarti harus di Kita Trish dulu kawan ya Gini Oke Loading Klik Oke Baru sekarang bisa di warna Double klik Arahkan di warna yang Ini Klik Oke Yang MTS Sudah pasti bisa ya Karena text Yang ini Jika gak bisa Anda Pilih edit Readmap Logo Ya Reduce Kita Jadikan Vector dulu Di Trish Istilahnya Kayak gitu Klik Oke Sekarang kita bisa Beri warna Double klik Arahkan di kuning Klik Oke Sekarang yang ini Yang ini kita Edit lagi Klik Oke Double klik Arahkan di kuning Klik Oke Sekarang yang Ini Ini sama ini Bisa langsung Oke Yang ini kita harus Edit Widmap lagi Klik Oke Setelah itu Setelah itu kita Beri warna Arahkan disini Klik Oke Satu lagi Ini sudah bisa ya Oke Tinggal Ganti warna aja Klik Oke Baik Untuk Medsos sudah selesai Kita klik E Dan kita Group untuk Medsosnya Yang textnya Yang textnya aja Kita group Sekarang bagian Yang ini nanti Akan ada Troopsido ke atas Yang sudah jadi ini Kita coba Cut dulu Ctrl X Pindahkan di Pad 1 Ctrl V Sekarang bagian Labelnya Medsos Kita berikan Troopsido ke atas Turutnya kita naikkan Di 6 Di 30an Edi 90 Oke Sekarang kita Bikinkan Untuk media Powerclipnya Oke Sekarang ini Kita klik kanan Order Behind Di bawahnya Ini Yang ini Klik kanan Powerclip Masukkan Di kota ini Buang Outline Oke Sudah Jadi ya Yang ini Tinggal ini Kita Break drop shadow E Terima kasih Lalu yang ini, kita cek ada juga ya. Cloud bottom right. Enter, mainkan di 30-an, oke sudah cukup ya, sekarang kita simpan dulu file shift, kembali ke contoh, sekarang tinggal yang ini, kita cut, Ctrl X, pindahkan di page 1, Ctrl V. Sekarang contohnya kita geser ke kanan sedikit, seperti ini, ini taruh di sini, kita berikan warna kuning untuk dalamnya, lalu luar seperti ini, oke sekarang yang ini, kita berikan outline, sekitar, 2, kurang 7, 5 ya, kurang 10 Banyakan 8 7 Oke, 7 ya, yang ini kita copy aja, sekarang kita berikan outline yang sama, dan warna dalamnya putih ya, nggak usah deteksi, langsung aja ambil putih di sebelah sini, Oke, yang ini kita beri warna merah marun, uang outline-nya, dan yang ada di bawah ini kita naikkan, klik Ctrl Home di keyboard, berikan warna kuning yang ini, oke, kemudian yang ini kita berikan drop shadowan di belakangannya, yang ini kita beri warna putih, oke sudah semua tinggal drop shadow, Ini kita beri sedikit pemanis drop shadow, oke, baru agak bawah ya, oke, di 60, yang ini sama, copy aja dari bawah, dari atas ini, oke, selamat memperingati hari lahir ini copy juga aja, kelamaan, Oke, yang ini juga, copy dari atas ini, yang label, copy drop shadow, lalu yang ini, ini agak rame kawan ya, harus ditarik sendiri, jangan lebar-lebar di 3 aja, ini kita turunkan di 30, Oke, yang ini tinggal kita copy, duplik cut ya, yang ini juga, Baik kawan, desain kita akhirnya jadi juga ya, kita coba geser, kita seleksi, oke ukurannya masih pas, kita sandingkan, ini kurang gelap, Ya, untuk drop shadow nya, kita naikkan di 70, kita buat semirip mungkin ya, dengan contoh, 80, 75, 73, oke, yang ini kita naikkan juga, di 40, oke, Baik, kawan yang lainnya sudah oke, Sekarang ini kita group, Dan, contohnya kita delete, Kontrol A, kontrol A sudah sesuai ukurannya, to pitch, view terakhir, by frame, tool, dan view and change, kemudian kita simpan, file, shift, kita cek bagian filenya, Oke, masih proses ya, sabar, oke, sudah, yang ini kita delete, yang ini kita coba buka, oke, sudah betul, sekarang kita tutup, dan, kita akan menyimpan dalam, format winter, ini kita add to archive, delete, klik, ini kita tutup dulu ya kawan, Is caught, no, delete, klik, oke, yang ini juga, corel draw nya, klik kanan, add to archive, delete, klik, oke, Baik, akhirnya desain kita sudah jadi, teman-teman, ya, kita akan ketemu lagi, pada, next desain berikutnya, dengan desain seperti ini, Sekian video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sekian video kali ini, selanjutnya,